Hai mat malam teman-teman sekarang saya bakal ngasih tutorial mengenai ini nih mengenai video singkat temen video ucapan selamat ya singkat sih nah itu ya berupa nyanyian apa berupa pokoknya musik gambar-gambar nantilah ada contohnya habis ini ada contohnya terus di belakang contoh itu nanti ada tutorial video singkat saya ya contohnya terus di belakangnya baru pelajarannya gimana caranya itu sebetulnya maksud saya yang ngasih video tutorial ini sebetulnya saya itu mau sharing ya dulu saya itu pernah dikasih tahu sama temen gitu loh bahwa kata selamat ya temen-temen ya itu entah selamat pagi selamat malam selamat ulang tahun selamat bahagia atau selamat apa aja itu tuh mengandung ini apa energi positif temen-temen jadi eh apa yang kita keluarkan itu mengandung energi kelihatannya sepele ya kelihatannya ya cuman selamat pagi itu itu mengandung energi positif benar dia yang yang nantinya itu akan menguntungkan kita karena gini temen-temen ya kalau kita mengeluar menurut temen saya itu ini saya mau bagi-bagi gitu mau sharing tentang apa-apa yang diceritakan temen saya tapi memang masuk akal bersih nah ini apa-apa yang kita keluarkan kita pikirkan kita eh katakan itu tuh itu sebetulnya merupakan energi ya temen-temen ya entah itu jelek entah itu kata-kata jelek kata-kata bagus itu teman-teman merupakan energi nah ya kita mending yang bagus aja deh ya biar energinya positif kalau yang jelek ya nanti energinya negatif kita ngomong yang positif aja yaitu salah satunya kata selamat itu tadi nah karena ini apa energi yang kita keluarkan itu ya itu kan berupa partikel-partikel kecil itu nanti berinteraksi dengan partikel-partikel yang ada di udara terus nanti kembali lagi pada kita karena kan bumi kita itu kan bulat kan bumi itu kan bulat pasti kembali lagi pada si pemilik itu si siapa yang membuat yang ini ya yang melakukan itu gitu loh nah kecuali kalau buminya tuh persagi ya mungkin nyangkut di pojok-pojoknya tapi kan karena bulat jadi pastinya energi itu energi positif yang saya maksud ya pasti akan kembali lagi kepada kita nah semakin banyak kita mengucapkan itu semakin banyak juga energi positif yang akan kita terima gitu loh ini mah teori alam semesta tapi ya memang benar karena alam semesta itu kan yang punya ya sang pencipta kan nah yang mungkin yang menciptakan hukum ini ya sang pencipta juga benar gitu loh semua agama juga mengajarkan begitu kalau orang memberi itu pasti menerima benar sih itu semua agama juga begitu mengajarkan ya makanya bagus juga saya ini saya sharing kan ini dan saya juga mau membuat video singkatnya karena kan kalau kita nulis apa kita ini mungkin kurang ini ya apa namanya kurang efektif tapi kalau kita membuat video singkat selamat malam nanti contohnya ada ya belakang ini nah itu mungkin sama orang yang kita kirimin itu dia share lagi kemana-mana nah itu akan berlaku energi positif yang kita terima akan berlaku secara kumulatif kan teman-teman nah ini ini yang saya maksudkan ya jadi ini sebetulnya ya mungkin kayak teman-teman tuh mungkin yang muda-muda tuh bisa bikin video yang bagus-bagus gitu ya tapi kalau saya sih yang gampang aja dengan InShot apa dengan aplikasi InShot yang gampang lah karena saya juga lansia biar orang-orang lansia itu kan matanya kan ini apa kalau yang bikin yang bagus-bagus kan matanya juga yang panjang-panjang gitu yang bagus-bagus gitu matanya juga kurang ini ya kita masih cepat capek kan nah makanya saya bikin yang gampang aja sesuai sama kayak saya bikin gitu saya bikinnya yang gampang gitu loh teman-teman jadi saya mau sharing kembali dan intinya sebetulnya saya mau sharing tentang ini apa kata selamat ini loh pentingnya kata selamat ini penting kadang ada orang yang nyempelein padahal itu tuh sebetulnya ini merupakan energi positif ya teman-teman nah ini sekarang dengerin teman-teman ini yang saya bikin contohnya pendek saya panjang saya potong aja memang lebih efektif yang pendek ya dan itu bisa dimasukin suara kita suara siapa aja gitu loh mungkin kita kata-kata atau kita bisa nyanyi atau apa pendek aja gitu itu lebih efektif karena orang kan ya kalau misalnya pendek kan ngesiar-ngesiarnya lebih gampang terus kitanya juga dengerinnya juga enggak ini kan mungkin kita sibuk lagi apa kalau panjang-panjang kayaknya lebih efektif yang pendek gitu loh teman-teman nah ini saya dengerin nanti abis itu ada teorinya pokoknya caranya gitu cara bikin videonya gitu aja ya teman-teman dengerin ya indah lukisan alam kalah senja menjelang pelukan malam burung putih menyampaikan salam kata selamat malam selamat menikmati 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 selamat menikmati